Militer Israel mengeklaim telah membunuh pemimpin Hispuloh Hassan Nasrallah dalam serangan udara yang menghantam selatan Beirut, Lebanon pada Jumat 27 September 2024. Hal ini dibeberkan IDF dalam sebuah pernyataan bahwa Nasrallah tewas saat jet tempur Israel menghantam markas bawah tanah Hispuloh di bawah sebuah bangunan di Dahye. Tanya itu, militer Israel menyebut Nasrallah terbunuh bersama pemimpin Hispuloh lain, Ali Karaki, serta para komandan lainnya. Sejauh ini, belum ada keterangan dari pejabat Hispuloh terkait klaim tersebut. Terlebih, sebuah sumber yang dekat dengan Hispuloh mengatakan kepada media routers bahwa Nasrallah tidak dapat dihubungi. Jika terkonfirmasi, maka kematian Nasrallah akan menjadi pukulan besar bagi anggota Hispuloh dan para pendukungnya di Iran. Sebab, dirinya telah lama menjadi tokoh utama dalam poros perlawanan yang didukung oleh Teheran. Di sisi lain, pada jam-jam pertama usai serangan hari Jumat, sebuah sumber yang dekat dengan Hispuloh mengaku Nasrallah masih hidup. Senada, kantor berita Iran Tasnim, juga melaporkan bahwa Nasrallah selamat dari serangan tersebut. Seorang pejabat senior keamanan Iran pun menuturkan bahwa Teheran sedang memeriksa keadaan Nasrallah. Sebelumnya, serangan udara Israel mengguncang Dahyeh Beirut pada Jumat 27 September 2024. Serangan itu berupa rangkaian ledakan yang sangat kuat dan meninggalkan sebuah kawah sedalam 20 meter. Tidak tanggung-tanggung, Israel melanjutkan serangannya hingga Sabtu 28 September 2024 yang menghancurkan banyak bangunan. Eskalasi ini membuat kekhawatiran semakin meningkat karena berpotensi menarik Iran sebagai pendukung utama Hispuloh untuk ikut serta berperang. Terima kasih telah menonton!